Assalamualaikum Indonesia memiliki julukan negeri agraris yang mana negeri itu mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani kebanyakan yang ditanam oleh petani adalah padi jika bakal nasi yang setiap hari kita konsumsi tetapi dalam penanaman padi tidak luput yang namanya hama kali ini kita akan sedikit membahas imbasnya oleh hama tikus fenomena kerusakan tanaman padi oleh serangan hama tikus ini selalu menjadi masalah bagi para petani di Indonesia menjadi momok yang menakutkan bagi para petani kita kehilangan hasil gabah akibat serangan hama tikus hampir terjadi di setiap musim tanam dengan kerusakan lebih banyak dari tahun ke tahun alangkah baiknya untuk meminimalisir kerusakan tanaman padi kita yaitu kekompakan para petani dalam memulai menyemai ataupun menanam padi di sawah sangat disayangkan jika menanam tidak serempak ataupun kompak hama tikus akan tetap menyerang dari yang peta satu ke peta yang lainnya ini contoh hasil dari imbas hama tikus kebanyakan tikus menyerang di bagian pertengahan tidak di tepi kalangan sawah sangat disayangkan teman-teman karena hama tikus ini merajalin karena kesalahan di sebelah-sebelang parit sana tidak dikerjakan tidak digarap untuk ditanam padi malah jadi sarangnya atau rumah hama tikus tersebut mendengar dari cerita petani jika ada satu peta persawahan yang tidak dikerjakan justru itu yang menimbulkan pertumbuhan hama tikus dan disayangkan lagi tikus bermigrasi dari daerah perkampungan dekat sawah dan akan kembali ke sawah setelah pertanaman padi menjelang fase generatif jadi kalau bisa pertanaman padi penanaman padi terhindar dari jauh dari pemukiman masyarakat hama tikus biasanya ini akan menyerang bagian akar dan batang yang akan menggerogoti bagian tersebut hingga habis dan lama-kelamaan akan mengakibatkan tanaman padi itu mati tentu saja tikus menyerang padi pada malam hari dan pada siangnya tikus tersebut bersembunyi di dalam petang ataupun tanggul irigasi biasanya di tepi jalan sawah pematang jalan kereta dan daerah perkampungan di daerah dekat sawah karena tikus ini hama pengganggu utama tikus ini memiliki indera penciuman yang berkembang dengan baik dengan kemampuan ini tikus terpenandai wilayah pergerakan tikus lainnya jadi alangkah baiknya dalam penanaman padi kita harus kompak dalam satu area bersamaan supaya besarnya ataupun panen juga berada bareng sehingga alamat tikus tidak sempat untuk merusak pada tanaman padi ke semuanya hanya sebagian saja yang terserah coba kami tampilkan karena ketidak kompakkan kekompakkan maksud saya mungkin kalau sini sudah terserang hari besarnya ataupun berikutnya setelah padi yang masih hijau tua mulai belum ada bulir padinya akan giliran berikutnya yang akan diserang oleh hama tikus sangat disayangkan jika nanti giliran hama tikus itu menyerang ke tanaman padi yang belum tumbuh bulir padinya dan disayangkan lagi karena ada satu petak sawah yang dari pemiliknya atau petani belum begitu digagas ataupun dikerjakan untuk penanaman padi tempat sehingga terpengkales seperti yang kami tampilkan ini justru di area-area begini jadi sarang untuk rikus ke tempat sangat disayangkan teman-teman kalau sudah begini sarang tikus akan makin banyak apalagi persawahan yang dekat dengan pemikiran masyarakat itu rentan akan tumbuh tikusnya semakin banyak maka dari itu ke depannya kita harus penanaman serempak jadi panennya juga akan serempak pembersihan pembersihan di sekelilingnya gulma ataupun rumput-rumput dan meminimalisirkan hendak apa itu agar tidak terjadi sarang tikus kita harus memperkecil galangan padi sehingga tidak terjadi tempat sarang tikus alangkah baiknya para petani harus memiliki kekompakan untuk mengatasi hama tikus yang terjadi oke terima kasih semoga bermanfaat dari imbasnya hama tikus ini jika ada kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum